Halo rekan-rekan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel saya plus official saya akan ajak kalian jalan-jalan lagi menuju ke bendungan semantok yaitu bendungan yang berada di Nganjuk dan bendungan ini sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Desember kemarin ya saya dapat informasi dari orang semantok sana katanya setelah sudah diresmikan sampai saat ini belum dibuka secara resmi ya beberapa waktu yang lalu sempat dibuka sebentar ya itu pengunjungnya membeludak sehingga taman yang ada di bendungan semantok sampai rusak diinjak-injak ya akhirnya dipasang polis lain lagi ya jadi belum dibuka sekarang sudah akhir Januari Mari kita coba kesana kita buktikan apakah sudah dibuka atau belum karena beberapa saya sempat lihat juga sudah banyak orang kesana ya Oke kita langsung meluncur kesana saya 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 saat ini sudah berada di Jati Kalen kita lanjut perjalanannya Oke ikuti terus perjalanan kami ya Oke rekan-rekan saya sudah berada di bendungan semantok Coba kita lihat Oh cuacanya sudah lumayan panas ya jadi sekitar jam 9 Wow ternyata sekarang banyak penjual di pinggir-pinggir Nah itu masih belum dibuka ya jadi buat kalian kalau mau ke bendungan semantok ya terpaksa hanya lihat dari depan jalan raya ya karena Hai masih ditutup belum dibuka untuk umum nanti saya coba tanya-tanya ke orang sekitar sini kapan dibukanya jadi ya mungkin orang-orang pada rada kecewa mungkin yang jauh-jauh karena belum ada informasi untuk pembukaannya Oke kita meluncur kesana dulu kita lihat dari udara saja ya untuk bendungan semantok karena kita belum bisa masuk ke dalamnya Oke Oke saya cari tempat dulu untuk naikkan dronenya biar kita bisa lihat dari udara Oke rekan-rekan langsung saja ya kita terbangkan dronenya kita lihat dari udara untuk bendungan semantok nah terlihat banyak penjual makanan di pinggir jalan dan juga terlihat bendungannya belum dibuka secara umum ya Nah itu dipasang kayak apa itu penghalang jalannya jadi kalau kalian mau lihat bendungan semantok kalian cek dulu ya di berita ataupun di YouTube yang update terbaru karena daripada kalian jauh-jauh menuju ke bendungan semantok ternyata kecewa karena masih ditutup nah itu ya walaupun Desember kemarin sudah di resmikan oleh Presiden Joko Widodo dan saya sempat tanya ke penjual makanan yang di sekitar jemba bendungan semantok itu sempat dibuka kemudian karena saking ramainya ya orang pingin tahu naik ke bendungan semantok tamannya itu banyak yang rusak diinjak-injak kemudian katanya sempat ada orang yang malah turun ke airnya ya katanya sih orang tersebut katanya ini berenang yang eh apa warung yang dekat bendungan semantok yang sempat saya eh tanya itu ya Oh kemudian di badan bendungan semantok juga ada Hai tulisan itu ya dikasih tulisan bendungan semantok kemudian eh simbolnya adalah eh wayang gitu ya dan itu adalah simbol hutan belantara kalau wayang bentuknya seperti itu adalah itu menyatakan hutan belantara oke kita langsung meluncur putar-putar melihat pendungan ya Hai ini kalau dikasih apa ya dikasih kayak perahu untuk wisata eh keluarga jadi bisa berputar-putar mirip di itu ya apa lamongan itu loh waduk waduk yang di lamongan itu kan ada kayak eh kapalnya itu juga ya Hai kemudian disitu kayaknya ada semacam kayak apa ya Nah itu terlihat kayak merah-merah yang di airnya itu itu mungkin benih ikan jadi ikannya supaya besar disitu sehingga bisa buat mancing mungkin ya Hai nah itu itu jalan raya kalau terus itu bisa tembus ke Bojonegor ya Oke kita putar ya sempat sorry ya jadi dronenya agak ngadat karena Hai intervensi signal biasa lah banyak signal yang mengganggu dari remote ke drone ya Hai sehingga tadi sempat kayak nyendat-nyendat gitu ya Hai jadi airnya sudah penuh ya karena ini musim penghujan jadi langsung airnya tertampung disitu ya Hai nah ini yang bahayanya kalau pendungan ini lebih tinggi daripada perumahan kalau sampai terjadi apa ya bendungannya rusak mah rumah habis itu depannya bendungan itu jadi rumah-rumah yang depan bendungan itu ternyata adalah pengganti rumah-rumah warga yang kena imbas pembebasan lahan untuk menjadi bendungan itu saya tanya kemarin saya pikir perumahan ternyata nah bukan itu jadi milik warga yang terkena imbas atau pembebasan lahan untuk pembuatan bendungannya itu rumah-rumah warga itu jadi itu hutan semua tapi itu ya apa ya Oh karena ini bendungannya itu belum banyak kayak pohon yang besar itu ya jadi sangat panas sekali saya kemarin jam 9.00 sampai sana itu waduh sudah sangat panas sekali ya apalagi kalau kalian sampai datang agak siang jam 11.00 atau sampai jam 2.00 itu panas sekali jadi kalau kalian pengen lihat ya sekalian kalau pagi-pagi sekali atau sekalian sore hari ya kalau mau lihat bendungan semantau tapi ya itu tadi kalian harus sering cek-cek update karena saya sempat tanya ke ya itu ke warung atau warga sekitar situ Hai belum ada informasi enggak ada yang tahu ya kapan pembukaannya itu untuk bendungan semantau saya ya akan selalu update coba tanya-tanya ke warga sekitar kapan bendungan ini bener-bener dibuka ya jadi kayaknya itu juga ditunggu oleh apa ya para pedagang ya karena termasuk tempat rame untuk berjualan gitu ya jadi untuk mencari rezeki karena bendungan ini sempat viral ya jadi banyak blogger maupun berita di TV untuk menayangkan bendungan semantau ini ya Nah itu dia ternyata itu aliran di sungainya yang itu terlihat itu jadi dialirkan ke sungai untuk pengairan di sawah-sawah sawah-sawah warga ya oke sementara itu coba-coapnya jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan berita 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 informasi umum maupun berita wisata ya saat ini YouTube saya saya fokuskan pada wisata sama berita umum ya kemudian untuk hobi sama tutorial saya akan buat sendiri biar enggak tercampur kalian bingung ya tiba-tiba update hobi tiba-tiba update tutorial gitu jadi ini informasi umum sama wisata saja yang untuk blast official ya oke sementara itu cuap-cuapnya semoga berkenan video ini memberi informasi kepada kalian ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati